Lamata Terekpose, alia Masaid ungkap kondisi Angelina Sonda setelah tujuh tahun di penjara. Terhitung tujuh tahun Angelina Sonda telah mendekam di penjara. Seperti yang kita tahu Angelina Sonda dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Atas kasus tersebut ia mendapat vonis 12 tahun penjara dan dendari 500 juta usai Mahkamah Agung memperberat hukumannya. Politikus dari Partai Demokrat itu telah mendekam di balik jeruji besi sejak Februari tahun 2012 silam. Beberapa waktu lalu alia Masaid sempat mengunjungi Angelina Sonda di lapas perempuan pondok bambu, Jakarta Timur. Alia Masaid membagikan momen kebersamaan dirinya dan ibu tirinya itu dalam akun Instagram pribadinya. Ditemui dalam acara Washington Apple Week di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pada Kamis tanggal 5 bulan 12 tahun 2019, alia Masaid mungkapkan kondisi dan kegiatan sang ibu. Alia menyampaikan jika ibu sambungnya itu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jadi update-nya dia, Angelina Sonda, baik-baik saja. Dia sehat, ya sudah gitu saja, kata alia Masaid. Ya saya membesuk karena memang dekat banget sama dia, tambahnya. Banyak hal yang ia sampaikan pada ibu tirinya kala itu. Mulai dari kesibukannya sekarang, karir, hingga masalah asmara ia sampaikan pada Angelina Sonda. Ya dia Angelina Sonda, tanya kerjaan aku, sekolah aku, biasa lebih obrolan cewek-cewek saja. Ditanya, pacar siapa kak, sekarang lagi ngapain kak, ucap alia Masaid. Tak hanya itu, keduanya juga saling menyemangati dalam kehidupan. Ia soal kehidupan, tapi ya pasti saling menyemangati. Maksudnya apapun itu jalani aja, ucapnya. Guna menjaga silaturahminya serta memberikan dukungan hidup, anak dari pasangan mendiang Aji Masaid dan Reza Artamevia itu mengaku masih sering membesuk Angelina Sonda di dalam penjara. Kadangnya telpon-telponannya. Dia Angelina Sonda, dari wartel telpon aku. Kadang sebulan sekali besuk juga. Dalam momen itu alia juga mendapat pesan khusus dari sang ibu sambung. Angelina Sonda berpesan pada alia untuk tetap rajin beribadah. Kalau pesan dari Mama Angi, ya jangan lupa sholat, ungkapnya. Mengenai kondisi Angelina Sonda, perubahan terbesar yang terjadi padanya selama mendekam di penjara adalah mengenai penampilannya. Mantan puteri Indonesia itu kini memilih untuk mengenakan hijab dalam kesehariannya. Dia Angelina Sonda, baik-baik saja. Pakai hijab sekarang. Kan kalian lihat sendiri fotonya, ucap alia.